Nah ini review alat tuyuh internet punya saya ya guys Disini saya menggunakan di server saya ini menggunakan 30 handphone Dan sudah pakai server ya Oke, nah ini penampilannya ya Jika ada kebanyakan ya, kebanyakan itu yang nanya itu pendapatan ya Kebanyakan komentar itu paling banyak itu pendapatan Oke, saya jelaskan ya pendapatannya Kalau mining itu ya, enggak pasti perbulan itu segitu ya Jadi disini saya perkirakan aja ya, perkiraan aja ya Sini kita coba ya, hitung-hitungan perkiraan ya Sekarang harga perus itu lagi, wow, lagi mantap Kemarin itu sudah sampai ke 26 ribu per perusnya guys Besar banget guys Ntar kita coba hitung-hitungan Karena banyak sekali yang nanya ini pendapatan-pendapatan Nah itu ada 30 handphone ya Contoh ini saya ada 30 handphone Emang ada 30 handphone Ini marknya itu sampai 1 handphonenya itu Marknya itu sampai 4,5 mHz ya Kadang ada yang sampai 5 Tapi rata-rata 3, 4, 2 rata-rata gitu lah Turun naik ya Kita contoh itu ada 30 handphone Saya taruh aja paling kecil itu ya Paling kecil saya itu biasanya Ya paling kecil aja lah Dapat 2 mHz ya Lagi turunnya itu 2 x 30 Jadi gini ya hitung-hitungannya ya Jadi 60 ya 60 Kita pergi ke perus kalkulator Ambil kecilnya aja ya ini Enggak Enggak Langsung yang besarnya Siap-siap Tapi kebiasaannya kalau Handphone itu di atas 3 ya Kalau saya Kalau rata-rata itu di atas 3 Kadang 4, kadang 3, kadang 4 Jadi turun naik gitu lah Nah ini Contoh 60 MHz Powernya itu Kalau HP kecil sih Wattnya itu kecil Nah Paling kecil kalian akan mendapatkan 300 ribu per bulan ya guys Paling kecil Ya paling kecil itu kotor Nah inilah rata-rata ya Rata-rata di mining saya itu Rata-rata ya 4 lah Kalau HP itu 4343 Ya syukur-syukur lah 4 Kita coba di handphone Di satu handphone itu 4 ya 4 4 MHz Kali 30 Sama dengan 120 MHz Nah ini hitung-hitungan ya Jadi jangan Kalian jangan fokus kesini ya Ini cuma hitung-hitungan Hitung-hitungan yang banyak yang nanya itu Pendapatan-pendapatan ya Ya wajar sih pendapatan Emang kita kan mining itu Yang pertama ya pendapatan Terus jadikan lau Hobi ya Kalau untuk Enggak hobi itu nanti Kesel banget dia dapat untung itu Nah ini income ya Income saya per bulan ya Nah ini ya 500 kotor ya 500 itu kotor ya Tapi kalau internet itu Irit ya Kalau internet buat mining itu Irit Irit banget Sama listriknya juga Kalau saya Cik irit Kalau pakai handphone Enggak besar-besar amat Nah ini ya 500 per bulan Kotor Oke Nah itu ya Gambarannya Jadi kalian itu Kalau handphone itu Pasti di atas 2 ke atas ya Atau 3 ke atas Rata-rata handphone Beda sama STB Itu mentoknya 1,5 Kalau saya pribadi Jadi saya lebih Ke handphone Karena itu Enggak kecil-kecil amat Hejna ya Nah perkiraan Sekitu ya 500an lah Pendapatan saya Per bulan Nah Jadi Kalau saya disini Di kampung ya Kalau saya pribadi Kalau di kampung Di kampung itu Kalau Ngontrak itu Perbulannya itu 300 Ngontrak Ngontrak ya Kalau saya ngontrak Itu di kampung itu 300 Perbulan Sedangkan ini 500 Perbulan Kotor ya Ambil aja lah 300,5 atau 400 bersihnya ya Yang ini Yang ini saya Saya contohkan ini Modal saya 10 jutaan Bisa menghasilkan 500 atau 400 Perbulan Sedangkan Yang kontrakan itu Lebih dari 50 juta ya Mau dapat 300 Perbulan Nah kalau saya itu Patokannya ke situ ya Kalau saya pribadi Jadi Kalian beda-beda lah Kalau saya pribadi Gitu ya Jadi Jadi Usaha ini Usaha ini Sampingan ya Jangan jadikan Pokok kalau kalian Enggak Enggak kerja Terus mau mening Gini ya Saya sarankan Ya jangan lah Nanti Kalian Akan Gimana ya Karena Kalau yang Masih Sedikit-sedikit itu Kecil banget ya Pendapatannya Jadi Buang-buang Waktu ya Kalau Menurut saya Ini Tergantung kalian Juga sih Tapi disini Saya sarankan Yang udah punya Pekerjaan Terus Buat sampingan-sampingan Beli satu Beli dua Jadi satu-satu Dintut ya gitu Enggak langsung Modal semua Kalau yang ini Saya sarankan Usaha Mining ini Buat sampingan Yang udah Tapi yang Nanggur juga Bisa ya Tapi yang Buat sampingan itu Enak Enggak Enggak fokus ke Pendapatan Fokusnya itu Perbanyak Depis ya Kalau yang Kita Senang di Duna Mining Dan Kita buat Usaha sampingan Itu Enggak fokus Langsung Ke Pendapatan Jadi target 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 Perbanyak Depis ya Kalau banyak Pasti gede Pendapatannya Jadi Enggak fokus Cuman Lima Handphone Mau pendapatannya Gede Ya Itu Gak Mungkin Jadi Kalau yang Sampingan Itu Lebih Enak Hobi Jadi Alkah Baiknya Kalian Itu Nyantai Aja Kalau Mining Itu Nyantai Kalau Ada Uang Beli Unit Per Unit Jadi Jangan Langsung Kalian Gersa Gersu Kalau Mining Itu Saya Pribadi Pengalaman Ini Berbagai Pengalaman Saya Ini Pernah Gersa Gersu Beli Di Online Itu Mesin Redmi Note 4 Ya Gitu Saya Belilah 10 Handphone Ya Ada Ada 2 Atau 3 Atau 1 Ya Itu Gak Mati Ada Harus Diperbaiki Tapi Itulah Resikonya Tapi Gak Apa Kan Bisa Kalau Saya Pribadi Bisa Dibenarin Sendirilah Nah Ini Yang Pertama Kalian Itu Harus Usahakan Jadikan Hobi Sampingan Jangan Gersa Gersu Di Saat Kan Ini Usaha Jadi Jangan Gersa Gersu Nyantai Kalau Ada Uang Tinggal Nambah Unit Gitu Ya Guys Oke Kebetulan Saya Ini Ada Yang Pesan Ya Dari Bandung Itu 10 Handphone Unit Dan Satu Udah Udah Sepaket Lah Pokoknya Tinggal Pakai Itu Lagi Di Rumah Lagi Mau Disiap Mau Dikirim Ke Bandung Lagi Di Setting Setting Wallet Biar Yang Belinya Itu Tinggal Klik Aja Enggak Usah Enggak Usah Apa Nah Ini Banak Yang Kemarin Ada Yang Bertanya Bang Nah Itu Kan Kenapa Redmi Eh Kenapa Realme C2 Kan Ada Kemarin Kemarin Abang Itu Note 4x Kalau Saya Ini Kalau Pakai Realme C2 Kan Itu Ada Unit Itu Ada Tutup Belakang Ada Complete Jadi Suatu Saat Jika Saya Mau Jual Unit Itu Gampang Cukup Satu Ambil Kasih LCD Kan LCD Murah Kasih LCD Rapihin Jual Perunit Kan Itu Masih Mahal Ya Kalau Realme C2 Itu Masih Mahal Lumayan Harganya Enggak Enggak Jatuh Jatuh Banget Lah Karena HP Kekenian Masih Layarnya Poni Jadi Kalau Layar Poni Itu Harganya Itu Lumayan Mahal Ya Kita Coba Cek Ya Look Pull Nya Usar Yang Beli Ke Saya Dia Pesen 10 Handphone Ya Dan Udah Tinggal Pake Aja Ke Bandung Ya Saya Kirin Ke Bandung Nah Ini Dia Look Pull Yang Punya Usar Yang Beli Saya Dia Menggunakan 27 Unit Ya 27 Unit Hampir 30 Ini Dia Campur Ya Mininya Itu Kalau Menurut Saya Ini Ada Handphone Dan Juga Ada STB Pastinya Ini Ada STB Kalau STB Itu Kan Rata Rata Satu Ya Mentoknya Di Dua Kalau Handphone Itu Mentoknya Itu Kadang Di 5 Di 7 Di 4 Juga Ada Ya Tergantung Prosesor Nah Dia Sudah Mengantongi 71 MHz Ya Nah Ini Kecepatannya 371 Jika Dia Ditambah 10 Unit 10 Unit 10 Unit Ya Handphone Rata Rata Ambil Saja 7 Jangan 4 Jangan 2 7 Ambil Tengah Nya Ambil 3 Satu Unit Itu 3 Hedge Kita Kali 10 Sama Dengan 30 30 Di 30 Tambah 70 100 Jadi 100 100 MHz Kita Ambil 100 MHz Aja 100 MHz Porn Itu Kalau Handphone Itu Kecil Kalau Mulut Saya Itu Kita Ambil 20 Watt Aja Ini Perkiraan Aja Dia Komen Inilah Berbagai Pengalaman Di Konten Ini Tutu Gap Portu